Finans Musabokoh Syarhil Quran Putri Dengan nomor peserta 113 Akan membawakan syarahan yang berjudul Ciptakan generasi berkarakter Quran Dalam perspektif islami Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazi allama bilkulam Wallama insana malam ya'lam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Sayyidina alabi wal ajam Wa ala adihi wa sahbihi wa mantabi'ahum di dinil islam Ammar ba Dewan hakim yang arif dan bijaksana Hadirin dan pemirsa Jalan penghuni syurga Rahimah kumullah Sangsaka merah putih menyapa pumantara Sungguh elok kelihatannya Hadirin yang rupawat Indah ahlaknya Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah Alhamdulillah Hadirin rahimah kumullah Era globalisasi saat ini Bukan saja membawa angin segar dalam kehidupan manusia Perkembangan teknologi yang begitu cepat Diikuti radikalisme yang semakin meregap Minerasi yang kelak menjadi pemimpin negeri Nyatanya hingga kini Masih terkuai oleh kemoralisasi Buktinya saja Dirilis oleh situs bnn.co.id Pertanggal 7 September tahun 2022 Dikutip dari data kominfo tahun 2021 Menjelaskan bahwa 82,4% sebagai pemakaikan 47,1% sebagai pengedal 31,4% sebagai kuril Yang mana pengguna ini berada di jalangan anak muda Ditambah lagi Dilansir oleh getiknews.com Pertanggal 9 Maret tahun 2023 Indonesia Dihebohkan dengan undahan viral Yang merekam perilaku tercelah Seorang oknum anak pejabat pajak Yang rela mengadi ayah sejarah peluta Seorang remaja hingga gama Akhirnya berbuntut pada ancaman penjana Dan hukuman penjara Beginikah gambaran nyata Generasi yang akan memimpin negeri ini Bukankah masa depan Dilihat dari persiapan pemuta saat ini Lantas Bagaimana ahlak pemimpin kita saat ini Jawabannya Alhamdulillah Masih ada pemimpin yang patut diteladani Masih ada pejabat yang mengayami Masih ada aparat yang peduli Semua itu patut kita syukuri Walaupun sedikit sekali Karena masih ada pejabat yang pejabat Sisi yang korupsi Sabaran yang tidak amanat Dan penelima maksia Coba bayangkan hadirin Pemimpin yang seharusnya menjadikan negeri ini sejahtera Malah menjadikan rakyatnya celata Banyaknya anak-anak yang hidup di bawah jembatan ibu kota Hidup dengan menjual rati Walaupun belum tentu diberi Ironisnya lagi Orang tua Yang merupakan pemimpin pertama anaknya Malah menjadi alasan utama Hancurnya mental Dan berdara tergagal Beginikah gambaran jalan Generasi yang saat ini akan menjadi pemimpin di masa depan Belum cukupkah kenyataan ini Mendautrin kita untuk merasai badan peduli Hal ini merupakan potret nyata Hasil dari lemahnya penjadikan karakter di negeri ini Untuk mencegah dan memperbaiki dekadensi di negeri ini Izinkanlah kami untuk terus berpartisipasi Dalam membawakan syarahan berbasis Qur'ani Dengan judul Ciptakan generasi berkarakter Qur'ani Dalam perspektif Al-Quran Dengan lantasan firman Allah Quran Surah At-Tawbah Ayat seratus dua puluh dua Dalam perspektif Al-Quran Terima kasih kerana menonton! Dalam perspektif... Dalam perspektifal Al-Quran Darih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mengapa sebagian dari setiap kolongan diantara mereka tidak pergi untuk memperjalan pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya hadirin pecinta syarhil Quran yang jemuliakan Allah di dalam tafsir jalan lain jis pertama halaman 170 baris pertama cerita kandarul ihya il-kutub menyebutkan arti lafaz liya tafakuhu fit din adalah fitzah libihim maza'alamahu minal ahkau yang artinya mengajarkan sesuatu yang berkaitan dengan hukum ataupun berdalam agama dengan demikian ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya menentu ilmu penjidikan yang mana dalam serang ini penjidikan disamakan kedudukannya dengan perjihat bagaimana tidak hadirin tanpa adanya penjidikan yang terjadi hanyalah kepada Sultan Moral contohnya saja penguda saat ini tetap traung dipersiap bagan jawa hidup terlah arah dan tujuan yang penting makan minum lalu tidur tiduran tak jarang pemugi saat ini yang hanya memakai pakaian bikini alias you can see dengan alasan gaya trend masa kini berlatak seperti selebriti berjalan melenggok ke kanan dan ke kiri memakai lipstick tebalnya dua inci dia sangat cantik bagai kita cari padahal mirip orang frustasi memang bukan salah bunca mengandung tapi kaum mudalah yang membuat bingung hidup bebas merasa tergurung tidak mabuk tapi jalan yang huyung belum menikah api mengandung betul betul disinilah hadirin alasan dihadirkannya menjadikan karakter berbasis Al-Quran lantas apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter berbasis Al-Quran iaitu sistem pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan keteladanan Rasulullah sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam firman Allah Quran Surah Al-Ahsab ayat 21 Surah Al-Quran Surah Al-Quran Surah Al-Quran Surah Al-Quran Surah Al-Quran itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Allah, maha benar Allah, yang maha aku, dengan segala firmannya, ma'ashirul muslimin wal muslimah, ayuhal hadirat rahimahumullah. Menurut Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bagar Asyuti, dalam kitab tafsirnya jala lain, halaman 346 baris pertama, juz pertama, catakan Darul Ihya'il Kudub, menyebutkan, Arti kata uswatun hasanah, adalah ipotida umpihi fil kitali, wasabati fil mawafinihi, yang artinya, ikutan suritau adhan pada berperang, dan ketetapan hati, pada tempatnya, diambil daripada itu semua, tafsir ini, menjelaskan kewajiban kita, mengikuti Rasulullah, dalam segala aspek kehidupan, sejumulianya dalam merubah ahlak, sehingga, namanya diabadikan, dalam Encyklopedia Britandica, sebagai jemaah suksesful of ultimate, and religious personalities. Halitis! Halitis! Jadi, umpat yang dirindukan Rasulullah, ada beberapa cara, yang dapat kita lakukan, untuk menjadikan generasi berkarakter Al-Qur'an. Pertama, menciptakan lingkungan yang religius, dengan menanamkan nilai agama, melalui ketelajanan Rasulullah, siapapun orangnya, apapun profesinya. Jika ia seorang pejabat, maka ia akan amanah dan beranfaat. Jika ia seorang pedagang, ia takkan curang dengan timpangan. Dan jika ia seorang pemuda, maka ia takkan terlena di dunia yang fana. Kedua, menjadikan pendidikan berbasis karakter, seharusnya, bukan hanya kurikulum pendidikan, yang berintegrasi dalam agama. Yang paling utama lagi, ialah peran orang tua, dalam menjadikan dirinya, sebagai tahu adhan yang tidak arogan. Pertama, menjadikan diri, sebuah senanjung mengingatkan kita. Hai pemuda, hai pemudi Indonesia, penentu masa depan kita. Pemuda tanggung, gigih di datangku, karakternya berdasar Al-Qur'an. Hai pemuda, hai pemudi Indonesia, penentu masa depan kita. Pemuda tanggung, gigih di datangku, karakternya berdasar Al-Qur'an. Ayo bangsa Indonesia, dengan wajah yang berseri-seri, mari kita panggungkan semangat diri ini. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Dari syaratan, dapat kami simpulkan bahwa, Pertama, masa depan bangsa, sangat ditentukan oleh generasi yang berkarakter Al-Qur'an. Kedua, untuk mewujudkan generasi yang berkarakter, tidak ada pilihan lain, Kecuali kembali kepada Al-Qur'an, dan ketelacanan Rasulullah. Sekian syarahan yang dapat kami sampaikan. Kalau air tumpah di lantai, siapa yang menumpahi? Ya, bayang menumpahi. Cukup sekian syarahan kami. Ucapan salah maafkan kami. Cukup sekian syarahan kami. Ucapan salah maafkan kami. Ayuhkan idinasi rata musta'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!